Terima kasih telah menonton Kopi adalah salah satu minuman yang sangat terkenal sejak ribuan tahun yang lalu dan biasanya rutin dikonsumsi kebanyakan orang Biasanya minuman ini dikonsumsi satu pagi hari sebagai penyemangat untuk memulai aktivitas kerja yang panjang Ada dua jenis kopi yang sudah akrab dikenal yaitu kopi robusta dan arabica Berdasarkan banyak penelitian, kopi memiliki banyak dampak kesehatan Ini dikarenakan kopi memiliki komponen yang mempengaruhi mekanisme kerja dalam tubuh Zat paling utama yang ada dalam kopi adalah kafein Kafein berfungsi sebagai stimulan Sebuah studi medis di Inggris menemukan bahwa orang yang minum kopi paling tidak 2 atau 3 cangkir kopi per hari mengalami penurunan resiko kematian sampai 30% Peneliti menyebutkan bahwa fakta ini menunjukkan bahwa minum kopi memberikan dampak positif Menurut Susi Ari Kristina, seorang ahli farmasi, menyebutkan bahwa salah satu manfaatir kopi adalah sebagai anti diabetes Meminum kopi mampu mengurangi resiko diabetes melitus sampai dengan 50% Ini disebabkan kafaik asid dan klorogenik asid yang berperan menekan pembentukan human islet amyloid polipeptid atau HIAPP Diabetes melitus Apa itu diabetes melitus? Diabetes melitus adalah suatu kondisi saat tubuh tidak mampu mengontrol gula darah Gula darah ini diproduksi dalam tubuh dan dikontrol oleh insulin Gula darah selanjutnya diubah menjadi energi Sedangkan kehadiran insulin sebagai kontrol gula darah secara alami dapat dilakukan oleh tubuh Sayangnya, penderita diabetes tidak mampu untuk mengolah gula darahnya secara otomatis Dan fungsi insulin sebagai pengontrol gula darah tidak berfungsi dengan baik Selain itu, penderita diabetes terbagi dalam dua tipe yaitu tipe 1 dan tipe 2 Keadaan diabetes tipe 1 yaitu saat seseorang sama sekali tidak dapat memproduksi insulin secara otomatis dalam tubuhnya Sementara itu diabetes tipe 2 adalah seseorang dapat memproduksi insulin Namun selesai yang ada dalam tubuhnya tidak dapat memanfaatkan dengan maksimal Penderita diabetes tipe 2 wajib menjaga pola makan Makanan atau minuman yang dikonsumsi harus rendah gula Namun tetap memenuhi nutrisi dalam tubuh Beberapa penelitian menyebutkan Jika meminum kopi memiliki dampak positif terhadap penderita diabetes Hubungan kopi dengan diabetes melitus Para peneliti membandingkan peminum kopi dengan risiko menelitakan penyakit diabetes tipe 2 Ditemukan makin banyak seseorang minum kopi makin rendah risiko terserang penyakit diabetes Seseorang yang minum 7 atau lebih cangkir kopi sehari Dapat menurunkan 50% risiko terkena penyakit diabetes Meskipun ada pula penelitian yang membantah tentang manfaat kopi Penelitian tersebut menyebutkan Jika mengkonsumsi kopi secara berlebihan Maka berisiko tingginya kolesterol darah Dan adanya kerapuhan tulang Namun penelitian ini dibantah lagi oleh Willett C. tahun 1998 Dalam penelitiannya yang menyatakan Tidak ada hubungan antara konsumsi kopi dengan tingginya kolesterol darah Dalam sebuah jurnal dari perkumpulan medis di Amerika Justru mengemukakan tentang manfaat kopi Penelitian itu menunjukkan adanya efek perlindungan dari kopi kepada seseorang Yang berisiko terkena diabetes dengan mengkonsumsi kopi Riset ini melibatkan pria dan wanita penikmat kopi Hasil akhir dari penelitian didapatkan Bahwa kopi mengurangi risiko diabetes tipe 2 Waktu yang paling tidak disarankan mengkonsumsi kopi Di balik kandungan yang terdapat dalam kopi Dan manfaat kopi yang mampu mengurangi risiko penyakit diabetes Kopi sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bersama obat Misalnya seseorang sakit dan sedang dalam masa pengobatan Maka tidak disarankan baginya untuk mengkonsumsi kopi Hal ini dikarenakan kopi akan mengganggu penyerapan obat sampai 60% Itulah beberapa manfaat atau khasnya kopi bagi kesehatan Terutama bagi para penderita diabetes Semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berhati bagi kami untuk terus membangun channel ini Lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya narator Saharul Amin Salam sehat Salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh